Apakah kamu tahu, Lea penyihir jahat dari Bali? Dalam mitologi Bali, Lea adalah penyihir jahat. Lea hanya bisa dilihat di malam hari oleh para dukun pemburu Lea. Di siang hari, ia tampak seperti manusia biasa. Sedangkan pada malam hari, ia berada di kuburan untuk mencari organ-organ dalam manusia yang digunakannya untuk membuat ramuan sihir. Ramuan sihir itu dapat mengubah bentuk Lea menjadi seekor harimau, kerah, babi, atau menjadi seperti randa. Bila perlu, ia juga dapat mengambil organ dari orang hidup. Lea di Bali kerap diidentikan dengan perilaku jahat para penganat ajaran kiri atau pengiwa yakni berupa kepala manusia dengan organ-organ yang masih menggantung di kepalanya. Lea dikatakan dapat terbang untuk mencari wanita hamil, untuk kemudian menghisap darah bayi yang masih dikandungan. Ada tiga Lea yang terkenal, dua di antaranya perempuan dan satu laki-laki. Menurut kepercayaan orang Bali, Lea adalah manusia biasa yang mempraktikan sihir jahat dan membutuhkan darah embryo agar dapat hidup. Dikatakan juga bahwa Lea dapat mengubah diri menjadi babi atau bola api, sedangkan bentuk Lea yang sesungguhnya memiliki lidah yang panjang dan gigi yang tajam. Beberapa orang yang mengatakan bahwa sihir Lea hanya berfungsi di pulau Bali, sehingga Lea hanya ditemukan di Bali. Ada seseorang yang menusuk leher Lea dari bawah ke arah kepalanya pada saat kepalanya terpisah dari tubuhnya. Maka, Lea tidak dapat bersatu kembali dengan tubuhnya. Jika kepala tersebut terpisah pada jaga waktu tertentu, maka Lea akan mati. Dalam lontar turkaning Purwa, dinyatakan bahwa terdapat sekitar 35 jenis Lea, di antaranya Lea Pemoroan, Lea Nengkleng, Lea Ugi, yang semuanya berkonotasi tentang keburukan di pengenet ilmu Lea. Terima kasih telah menonton!